Saudara Persatuan Umat Hindu Dharma Jawa Timur melaporkan pria yang membuang dan menendang sesajen ke Polda Jatim. Umat Hindu berharap pelaku segera ditangkap agar tidak menimbulkan kegaduhan dan mengancam toleransi umat beragama. Persatuan Umat Hindu Prajaniti Hindu Dharma Jawa Timur mendatangi gedung SPKT Polda Jatim pada Senin siang. Kedatangannya untuk melaporkan pelaku penendang dan pembuang sesaji yang videonya viral. Sesaji yang ditendang pelaku merupakan persembahan umat Hindu untuk keselamatan atas meletusnya Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Mereka berharap pelaku segera ditangkap karena mengusik toleransi umat beragama yang telah dibangun dengan baik di Indonesia. Prajaniti Hindu Dharma juga meminta agar umat Hindu tidak terprovokasi dan menyerahkan kasus itu ke polisi. Kami menginginkan, mengharap Polda Jawa Timur untuk lebih serius untuk menangani ini karena ini akan berdampak nasional. Kenapa berdampak nasional? Di sini perlu dicari motivasinya apa oknum tersebut. Selain membuang itu, yang kita khawatirkan adalah ada motivasi adu domba antar umat beragama. Kami, terutama kami yang berada di perantauan dan juga umat Hindu yang ada di Jawa Timur, sudah sangat-sangat merasa nyaman dengan toleransi yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kami yang ada yang lain, yang di luar umat agama Hindu. Kepolisian daerah Jawa Timur telah membentuk tim khusus untuk memburu pelaku dan pengunggah video. Saat ini kami sudah membentuk tim. Tim untuk mencari pelaku atau yang ada di video tersebut. Nah, tim sudah dibentuk untuk melakukan pencarian. Kemudian juga kami koordinasikan juga dengan cyber untuk mencari tahu mungkin dari data yang menaikkan berita itu kan kita bisa dapatkan. Untuk mencari tahu di mana pelaku itu melakukan kegiatannya. Kemudian siapa itu pelakunya, apakah warga situ atau di luar warga Lumajang sendiri, nanti setelah dilakukan penangkapan. Sebelumnya sebuah video pria membuang dan menendang sesaji di kawasan Gunung Semeru viral di media sosial. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke polisi karena dianggap mengganggu toleransi umat beragama. Bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.